Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Manchester United bakal irit di bursa transfer musim panas. Jika akusisi dari Qatar berhasil, maka salah satu jaminannya adalah dana transfer jumbo untuk Ten Hag membangun squad yang tangguh demi bersaing dari musim ke musim, seperti halnya Manchester City. Tetapi fans MU bisa jadi gigit jari karena angan-angan untuk mendatangkan pemain top tidak akan kesampaian. Menurut sumber ESPN, MU tidak akan belanja besar-besaran sekalipun ada pemilik baru. Alasannya adalah MU tidak tampil di Liga Champion musim ini, sehingga pemasukan berkurang. MU tidak mau nantinya transfer gila-gilaan mereka akan berujung sanksi UEFA karena melanggar financial fair play. Klopp pesimistis, Liverpool bisa lolos ke perempat final Liga Champion Liverpool kalah telat dari Real Madrid di kandang sendiri. The Reds pun sepertinya sulit untuk bisa lolos ke perempat final Liga Champion. Kekalan ini mau tak mau sudah membuat Jurgen Klopp selaku manajer ragu soal peluang timnya melaju ke perempat final. Sebab Liverpool harus melawat ke Santiago Bernabu 16 Maret dan menang dengan selisih 4 gol untuk bisa lolos. Lawak betul pertahananmu Liverpool? Liverpool sempat unggul 2 gol sebelum akhirnya di banter Real Madrid. Lini pertahanan yang rapuh jadi penyebabnya. Pertahanan Liverpool yang rapuh kembali jadi bulan-bulanan lawan musim ini. Jurgen Klopp selaku manajer sampai kesal melihat performa Virgil van Dijk dan kawan-kawan di belakang. Napoli Pantang Arogan Napoli meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke Entra Frankfurt. Menata play kedua yang bakal digelar di Naples dengan keunggulan 2 gol, Napoli diingatkan untuk tak besar kepala. Dengan skor 2-0, Spalletti merasa satu momen bisa membuat situasi berbalik. Saya masih merasa peluang lolosnya 50-50 karena masih ada satu laga untuk dimainkan dan cuma satu insiden saja bisa mengubah segalanya. Kami perlu kerendahan hati. Ujar Spalletti Arsenal tak pernah goyah meski diajar Manchester City. Kegalahan dari Manchester City sempat dipercaya memberikan pukulan mental buat Arsenal. Jorginho menepis anggapan tersebut. Jorginho menyebut bahwa sentimen di markas timnya usai laga itu tetap positif. Hasilnya memang mengecewakan. Namun tim tetap punya keyakinan karena mereka mampu memberikan perlawanan dan hanya kalah dalam penyelesaian akhir. RB Leipzig vs Manchester City Manchester City akan bertandang ke Red Bull Arena, dini hari nanti. Kali ini Manchester City sudah menghadapi tantangan besar sebelum pertandingan. Mereka bakal tampil tanpa dua pemain kuncinya, Kevin De Bruyne dan Emerick Lapport. Keduanya disebut sakit sejak setelah menghadapi Nottingham Forest di Premier League akhir pekan lalu dan tak masuk squad yang dibawa ke Leipzig. Sementara John Stones masih menepi karena belum pulih dari cedera paha. Mauricio Pochettino tolak pendekatan awal Chelsea untuk gantikan Graham Potter. Sejumlah laporan menjelaskan bahwa pemilik Chelsea, Todd Bowley, masih percaya dengan Potter untuk memenahi tim. Meski begitu, manajemen Chelsea tidak menutup mata jika klub tidak baik-baik saja selama dipegang Potter. Opsi untuk mengganti Potter pun mulai disiapkan. Beberapa nama pengganti mulai dibidik, Pochettino jadi salah satu kandidat tersebut. Rencana Chelsea untuk menunjuk Mauricio Pochettino sebagai suksesor Graham Potter tampaknya sulit terwujud. Pochettino menolak pendekatan awal dari The Blues. Sang manajer merasa ia belum siap untuk mengambil tantangan baru di Chelsea. Pochettino juga merasa Chelsea tidak memberikan kondisi-kondisi yang mendukungnya untuk jadi manajer di sana. Legenda AC Milan harapkan Juventus dapat tertular nasib mujur Napoli. Atas rangkaian hasil minus yang didapatkan Juventus musim ini, mantan pemain AC Milan asal Belanda, yakni Ruth Kulit, memberikan komentarnya. Ruth Kulit membandingkan perbedaan nasib Juventus dengan pemuncak klasemen sementara Liga Italia 2022-2023, Napoli. Menurut Ruth Kulit, Juventus seharusnya dapat belajar dari Napoli untuk memaksimalkan tim. Napoli tidak dikenal sebagai tim yang kaya atau memiliki penghasilan yang tinggi, namun tim berjulukan Ipartenope itu dinilai cukup cemerlang memilih pelatih dan para pemain. Mohamed Kudus lebih baik dari Anthony, MU dinilai salah rekrut oleh legenda Belanda. Kedatangan Anthony Cole Trafford hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan. Anthony bahkan disebut-sebut sering menunjukkan teknik yang tak berguna bagi performa tim. Berdasarkan hal itu, Marco van Basten menganggap Manchester United telah salah merekrut pemain. Pria berusia 58 tahun itu menilai Manchester United seharusnya merekrut Mohamed Kudus dari ayah yang dianggap lebih baik daripada Anthony. Presiden Barcelona Juan Laporta tuduh Javier Tebas, nodai sejarah klub. Sebelumnya Javier Tebas menuntut agar Juan Laporta mengundurkan diri buntut dari kasus penyuapan wasit yang dilakukan oleh Barcelona antara 2016 hingga 2018. Presiden Barca memberikan tanggapan yang menantang terhadap komentar Tebas itu. Beberapa orang sudah memperingatkan kami bahwa tampaknya Tebas mendorong kampanye reputasi melawan Barca dan melawan saya. Topeng itu sudah terbuka. Ia melanjutkan obsesinya dengan Barca dengan ketakutannya terhadap klub kami. Niatnya adalah untuk mengendalikan Barca dari jauh yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Ujar Laporta Meski kalah, Kevin Trapp tetap puji performa Entra Frankfurt. Keeper Entra Frankfurt, Kevin Trapp memberikan komentar terkait kekalahan yang diterima oleh timnya saat menjamu Napoli. Jadler kalah dengan skor 2-0. Bukan hanya itu, pada menit ke-58 mereka juga kehilangan Randall Kolomwani yang mendapatkan kartu merah. Meski gagal meraih kemenangan, Trapp tetap memuji semangat juang para pemainnya. Fakta di mana kami tidak pernah menyerah hingga akhir adalah sebuah hal yang mengembirakan. Namun kartu merah yang diberikan oleh Wasid bagi saya merupakan keputusan yang terlalu keras. Ujar Trapp Simon Inzaghi, Porto bakal hadapi squad Inter yang lagi happy. Inter Milan akan bersuai FC Porto di lag pertama babak 16 besar Liga Champion Kamis dini hari. Manager Inter yaitu Simon Inzaghi memperingatkan FC Porto kalau timnya saat ini sedang dalam kondisi moral yang sangat baik. Setelah sempat mengalami naik turun performa di awal musim 2022-2023, laju Inter Milan mulai konsisten belakangan ini. Nerazzurri sekarang mantap mengunci posisi 4 besar di Serie A dan diajang Liga Champion. Mereka sukses menyingkirkan Barcelona dari babak grup untuk lolos ke fase 16 besar. Romelu Lukaku harus buktikan kualitasnya atau ditendang Inter. Belum lama ini, Inter diwartakan tertarik untuk memperpanjang masa peminjaman Lukaku meski mereka harus mengeluarkan dana 20 juta euro untuk membayar biaya, pinjaman, serta gaji sang pemain. Hanya saja Nerazzurri ingin melihat terlebih dahulu penampilan Lukaku di sisa musim ini. Menanggapi keinginan Inter untuk memperpanjang masa peminjaman Lukaku, Fabrizio Biasin menilai kini kuncinya berada di tangan sang pemain. Biasin menilai Lukaku dalam waktu singkat harus bisa menunjukkan kehebatannya kembali jika tidak ingin ditendang oleh Nerazzurri. Carlo Ancelotti ungkap kunci kesuksesan Real Madrid kalahkan Liverpool Carlo Ancelotti menyebut pengalaman Real Madrid membuat perbedaan di lagak kontra Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champion di Anfield. Real Madrid menang telak 5-2 di partai ini. Ancelotti bersyukur Los Blancos tidak kehilangan akal sehat ketika tertinggal 2 gol dalam 15 menit pertama. Itu dimulai dengan buruk untuk kami. Beruntungnya, kami tidak kehilangan akal sehat ketika Anda tertinggal 0-2. Pengalaman para pemain seperti ini adalah hal fundamental untuk membantu para pemain muda agar tetap berkonsentrasi, kata Ancelotti. Pep Guardiola, bagi hater saya akan selalu dicap gagal. Meski penampilan Manchester City nyaris sempurna di atas lapangan, tetap saja mereka tidak lolos dari mulut pedas para kritikus. Bahkan skandal keuangan yang dituduhkan kepada City belum lama ini membuat mereka menjadi sasaran empuk para haters. Seakan sudah muak dengan tudingan miring yang diterima oleh dirinya dan Manchester City, Pep Guardiola akhirnya memberikan balasan. Guardiola menyebut para haters tidak akan pernah puas dan selalu mencap dia dan Manchester City gagal terlepas dari apa yang mereka capai dalam beberapa musim terakhir. Aston Villa pertimbangkan jual Emiliano Martinez di musim panas Martinez telah memperjelas ambisinya untuk memenangkan Liga Champion dan sementara Villa tidak berada di bawah tekanan finansial untuk menjual. Sportsmail memberitakan bahwa Ston Villa akan mempertimbangkan tawaran untuk Emiliano Martinez musim panas ini, meskipun mereka akan meminta harga tinggi untuk pemenang piala dunia. Cita-cita pelati Villa Unemery adalah memiliki sweeper-keeper seperti bintang Manchester City Ederson. Sementara Martinez tidak stabil di aspek permainan ini, kekuatannya dalam menghentikan tembakan. Ini yang bikin Bruno Fernandes bahagia di Manchester United Playmaker Manchester United Bruno Fernandes mengungkap salah satu alasan kenapa dirinya merasa nyaman dan bahagia menjadi bagian Dread Devils. Fernandes mengakui bahwa hal itu dia rasakan berkat dukungan luar biasa yang dia dapatkan dari para penggemar setan merah. Sungguh perasaan yang luar biasa memiliki hubungan baik dengan para penggemar. Setelah dua hari di klub, saya sudah punya lagu untuk saya dan itu adalah sesuatu yang membuat Anda merasa sangat istimewa. Itu membuat Anda merasa seperti ini adalah tempat yang tepat. Ujar Fernandes Martin Dubravka dukung Loris Karius hadapi EMU di final Piala Liga Keeper Newcastle United Martin Dubravka memberikan dukungan kepada Loris Karius untuk tampil menghadapi Manchester United di final Piala Liga Inggris. Karius sendiri menggantikan Nick Pope dan Dubravka yang dipastikan akan absen pada laga ini. Adi Howie kini harus memilih dua penjaga gawang tersisa, yakni Loris Karius dan Mark Gillespie. Jika dilihat dari sisi pengalaman, beberapa pihak meyakini Howie akan menunjuk Karius untuk menjadi penjaga gawang utama. Bahkan Dubravka siap membantu Karius mempersiapkan diri agar tampil bagus pada laga ini. Steven Gerrard bakal latih Messi dan Bape di PSG? Nasib Christophe Galtier disebut berada di ujung tanduk. Ia dikabarkan bakal segera didepat dari PSG. Beberapa nama pun mulai disebut bisa jadi pengganti Galtier. Kini legenda Liverpool, Steven Gerrard, disebut masuk dalam bursa kandidat pelatih baru PSG, menggantikan Christophe Galtier. Kabar ini tentu bisa dibilang mengejutkan, pasalnya karir Gerrard sebagai pelatih juga bisa disebut minim. Dengan reputasi yang masih hijau itu, tentu ada keraguan apakah ia bisa menyatukan klub sebesar PSG yang diuni oleh para pemain macam Lionel Messi, Neymar hingga Kylian Bape. Wilfred Saha tertarik susul Cristiano Ronaldo ke Al Nasser Wilfred Saha menolak beberapa tawaran perpanjangan kontrak dari Crystal Palace dengan masa kerjanya saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Dan dia sekarang mempertimbangkan transfer gratis potensial. Menurut Evening Standard, pemain berusia 30 tahun itu telah didekati oleh Al Nasser dan terbuka untuk bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Mr. Soul Park. Laporan itu juga menyebut bahwa Sembilan juga tertarik. Namun Saha lebih memilih pindah ke Asia di mana dia bisa memantapkan dirinya sebagai marquee player lainnya setelah Ronaldo. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!